Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga da'wah, keempat sabar. Itulah empat kewajiban bagi seorang muslim, setiap muslim. Apa imej dalil? Dalilnya adalah surah Al-Asr. Berkata mu'alif, Ketika menjelaskan poin ini berkata pensyarah, Yaitu Syah Al-Uthaymin. Yang menjadi dalil, maksudnya dalil keempat kewajiban yang sudah kita terangkan. Itu surah Al-Asr. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan waktu Al-Asr. Dan inilah waktu tempat terjadinya berbagai peristiwa baik yang baik ataupun yang buruk. Allah bersumpah dengan waktu Al-Asr ini bahwa semua manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat sifat yang diterangkan dalam surah ini. Pertama iman, Kedua amal soleh, Ketiga saling berwasiat tentang kebenaran, Keempat saling berwasiat tentang kesabaran. Jadi empat kewajiban iman, Amal, Da'wah, Dan sabar. Berkata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah, Ini boleh dijelaskan dalam kitab, Zadul Ma'anfi, Hadiyah Khairil Ibadah. Jihadun nafas arba'u'a marotib. Jihad melawan diri sendiri. Kita pernah derangkan di sebuah kajian masih daerah Cimahi, Tentang tingkatan-tingkatan jihad. Semua ada 13 tingkatan. Secara umum jihad itu, Ada empat macam jihad melawan diri sendiri, Kedua jihad melawan syaitan, Ketiga jihad melawan orang kafir, Dan terakhir, Ini yang cukup atau sangat berat, Jihad melawan orang-orang munafiq. Empat macam jihad. Dimulai dari jihad yang pertama, Yaitu jihad melawan diri sendiri. Siapa yang belum menang jihad melawan diri sendiri, Jangan berharap dia bisa mampu jihad melawan syaitan. Kalau sudah menang melawan diri sendiri, Baru dia akan tangguh ketika jihad melawan syaitan. Kalau dua tingkatan jihad ini, Belum mampu kita lakukan, Jangan berharap bisa jihad melawan orang kafir. Jadi, Sebelum jihad melawan orang kafir itu, Wajib mengalahkan dulu dua musuh utama, Yaitu diri sendiri dan syaitan. Kalau masih kalah dengan diri sendiri, Kalah dengan syaitan, Langsung terjun jihad melawan orang kafir, Bisa lari dari medan perang itu. Bisa jadi pengkhianat dia. Yang penting dirinya untungkan gitu. Maka, Mulailah jihad dengan, Melawan diri sendiri. Kata Imam Ibn Qayyim, Jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Ihdaha yang pertama, Ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq, Alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adhiha illa bihi. Pertama, Jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari ilmu. Belajar tentang petunjuk dan agama yang haqq. Belajar agama. Ini kan kewajiban berilmu. Untuk bisa belajar perlu jihad. Jihad melawan diri sendiri dalam hal belajar. Belajar ilmu agama yang tidak akan ada kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat, Kecuali dengan ilmu agama ini. Kita tahu untuk belajar ini banyak halangan, rintangan, banyak godaan, gangguan baik internal yang datang dari diri kita sendiri ataupun eksternal yang datang dari luar. Nah, tanpa jihad, orang tidak bisa belajar ilmu. Orang tidak bisa memahami agama. Karena banyak halangan tadinya. Ini yang pertama. Jihad melawan diri sendiri. Yang pertama adalah jihad ketika belajar ilmu. Buktinya, kajian-kajian ilmiah kosong. Masjid Darul Ihsan ini gak gede-gede amat dibanding Al-Uhuwahmanya. Tapi untuk pengajian seperti ini kegedean. Sibanyak yang kosong. Lebih gede dari ini tapi pinuh. Ini ada tablighi akbar ya. Kedua. Ayu jahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Berjihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami, diketahui. Setelah tahu ilmunya, lalu beramal. Untuk beramal banyak juga gangguan, godaan, rintangan, halangan, ya enggak. Tanpa ada usaha jihad, kita tidak akan bisa beramal. Tingkatan ketiga ini lebih menantang. Karena menyangkut pihak lain. Apa jihad tingkatan ketiga ini? Jihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwakan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, belum faham, belum mengerti jihad dalam hal dakwah. Untuk dakwah, butuh jihad lo. Karena tantangannya lebih menantang. Kalau hanya belajar dan mengamalkan, tidak bersinggungan dengan orang lain. Hanya diri kita. Tapi ketika berdakwah, menyampaikan ilmu, baru mengusik kepentingan orang lain. Kita bilang jangan mabuk, mabuk haram. Pemabuk tersinggung. Kita bilang jangan muamalah dengan riba. Pegawai bank, bank keliling, bank emok, atau bank konvensional, ngamuk-ngamuk. Kan gitu. Kita katakan wanita tutup aurot. Nah yang pakai you can see, sentimen kepada kita. Yang paling parah, yang tersinggung ini punya uang, punya kekuasaan, punya pengikut. Bisa mengerahkan semuanya untuk menghantam dakwah ini. Jadi tantangannya lebih besar, lebih berat. Sering saya ungkit, ustadz da'i itu adalah orang yang paling banyak dibenci oleh pihak lain. Karena banyak orang yang tersinggung dengan isi dakwahnya. Selembut apapun dakwah itu disampaikan. Nah kalau tidak sabar bisa berhenti itu dari dakwah. Maka butuh jihad. Ini jihad tingkatan yang ketiga. Zihad melawan diri sendiri dalam hal dakwah. Keempat. Ayu jahidaha ala sabri ala masyakatil dakwah ilallah wa azal khalqi wa itahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat. Jihad melawan diri sendiri dalam hal sabar diatas penderitaan yang teralami setelah dakwah dan gangguan manusia selama dakwahnya. Sabar terhadap cacian makian. Coba dakwah ustadz dipengal, di-upload ke media sosial. Coba lihat komen-komen di bawahnya. Tidak semua pro, banyak yang kontra, yang menghina, yang membuli, yang mencaci. Hanya karena tidak setuju dengan isi dakwahnya. Tidak sependapat dengan isi dakwahnya. Maka tanpa adanya jihad melawan diri sendiri ketika bersabar, kita tidak akan bisa bersabar. Dan memikul semua penderitaan tersebut karena Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Ingat, semua gangguan, celaan, makian itu menguntungkan kita. Menguntungkan di dunia, menguntungkan di akhirat. Dosa kita berguguran, pahala nambah. Dosa kita itu di-offer kepada si penghina. Orang yang mendolimi kita. Makanya kalau kita umpe sebagai da'i di media sosial banyak yang mencaci, memaki. Membikin memek-memek yang menyudutkan, senyumin saja. Itu transfer pahala dari mereka. Transfer dosa dari kita ke mereka. Untung ya, dosa berkurang, pahala nambah. Belum lagi, doa kita kena. Kalau kita tujukan ke mereka. Karena kita di-dolimi. Nabi A.S. menyatakan, Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajirat. Doa orang yang di-dolimi mustajab. Walaupun dia orang durhaka. Apalagi kalau orang taat. Orang taat dibuli karena ketaatannya di-dolimi, di-maki, di-caci, di-hina, di-pojokan. Zolim itu. Doanya makbul kalau ditembakkan kepada dia. Jadi lebih banyak untungnya. Maka itu konsep agar bisa bersabar menghadapi bulian, hinaan, cacian, makian ketika da'wah. Ini empat tingkatan jihad melawan diri sendiri. Semuanya berkaitan dengan empat kewajiban tadi itu ya. Ya, jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan ilmu, dan ketika bersabar. Lalu kata Imam Ibn Qayyim, Fa'idha staqmala hadhil maratibul arba' soramina rabbanin. Apabila seseorang telah menyempurnakan empat tingkatan ini, dia disebut dengan sebutan rabbanin. Seorang rabbanin. Apa rabbanin? Ya, rabbanin itu orang yang memiliki empat yang tadi disebutkan. Rabbanin adalah seorang yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Makanya bagus kalau rabbanin ini jadi nama anak. Kalau kita punya anak lahir, kasih nama rabbanin. Gak apa-apa. Walaupun sudah ada yang mendahului, Afwan. Baru nikah kemarin. Jadi, rabbanin ini salah satu diantara kriterianya adalah orang yang memiliki empat sifat yang diterangkan dalam Al-Asr. Dia berilmu, otomatis beriman, dia beramal, dia berdakwah, dan dia bersabar, tangguh di dalam dakwahnya. Itulah rabbanin. Jadi, Allah SWT bersumpah dalam surat ini dengan Al-Asr bagi seluruh manusia bahwa seluruh manusia itu pasti-pasti rugi sekaya apapun dia. Sebanyak apapun anaknya, setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, kehormatannya, semua itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat ini. Ilmu plus iman. Amal, dakwah, dan sabar. Apa mungkin ada orang yang berkuasa, kaya, tapi memiliki empat ini? Sangat mungkin. Ini yang sering pertama dulu kita diminta untuk mengusung sebuah judul senang di dunia, kaya raya, dan masuk surga di akhirat. Ini ideal pisan hidupnya. Bisa? Bisa. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat imam Ahmad dan imam Al-Hakim menyatakan, Kata beliau, Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis, jaga, perihara, hafalkan. Lalu beliau menyatakan, Dunia ini hanya diperuntukkan bagi empat orang. Salah satunya adalah yang ini, bahagia di dunia, kaya raya, terhormat, berkuasa di akhirat masuk surga. Ada yang mau kayak begini? Semua mau, tapi coba mampu gak? Pertama, Amdun razaqahullahu malan wa ilman, Faya'taqifihi rabbah, Waya'silu fihi rahimah, Waya'alamu fihi lillahi haqqa, Fahuwa bi'afdolil manazil. Pertama, seorang hamba yang oleh Allah diberi rizki, berupa harta dan ilmu. Berarti dia kaya raya dan dia juga berilmu. Ada ulama yang kaya raya? Ada, dari zaman bahila juga. Imam Ibn Hajar, rahimahullah, seorang kaudi, hakim agung pada zaman, kaya raya. Jadi orang hamba yang diberi rizki berupa harta dan ilmu. Nah kemudian lihat, Faya'taqifihi rabbah, Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Ilmunya, tadi, Diamalkan, diajarkan, didakwakan, dan sabar dalam hal itu. Hartanya, Diminij, diatur oleh ilmunya. Keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai, Itu tulung, kanu butuh, tak talang, kanu susah. Ada mesin dibangun, dia nyumbang. Ada pesantren dibangun, dia nyumbang. Ada madrasah dibangun, dia nyumbang. Ada janda-janda, dia. Ya mau dikawini, bagus. Tapi disantuni minimal, maksudnya armilah. Janda tua. Ya punya suami. Ya punya anak atau anak punya, Tapi juga sama-sama gak mampu, Gak bisa mencari nafkah cerita. Sok nikahi yang kayak gitu. Wah halanya besar. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Aku dan orang yang Menjamin janda Dengan orang itu, Aku nanti akan seperti ini pada hari kiamat. Dekat. Ah, musim kampanye. Jadi, Itu janda yang kayak begitu. Bukan jahe. Bukan janda herang, Paboro-boro yang nulungan. Sama modus. Jadi, Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia bersilaturrahmi dengan harta dan ilmunya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya. Dia menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain dengan harta dan ilmunya. Fahuwa bi'afdolil manazil. Ini orang yang paling afdol kedudukannya. Sobat, Dia berilmu, berharta. Dia senang di dunia kaya raya. Tapi kekayaannya sekali lagi di-manage oleh ilmunya, oleh ketakwaannya. Masih bahagia bahagia orang yang kaya seperti ini? Ya pastilah lebih berbahagia daripada kaya tapi pelit. Orang yang kaya dan bertakwa jauh lebih berbahagia dunia akhirat. Emang kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan cara harta itu dipakai untuk bersenang-senang saja? Itu bukan bahagia, itu senang. Belum tentu bahagia. Tapi coba umpamanya kita ngasih ke orang yang lapar. 20 ribu saja. Uh bahagianya dia. Sampai nangis. Kita yang melihat dia bahagia karena kita, kita lebih berbahagia daripada dia. Kita juga merasakan senang ya membuat orang bahagia karena kita. Kan begitu tuh. Itu kebahagiaan tuh. Jadi orang yang berharta, berkedudukan, berpangkat, berjabatan, berkekuasaan. Bisakah dia berbahagia di dunia sampai ke akhirat juga masuk surga? Orang yang diberi rizki berupa harta dan ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi. Dia mengetahui hak Allah dalam hal itu. Ini seafdal-afdal orang. Jadi bisa? Ya bisa. Tapi intinya adalah ketakwaannya. Ilmunya yang lebih dominan di dalam menguasai hartanya. Bukan sebaliknya. Oleh karena itulah maka semua manusia rugi-rugi-rugi sekaya apapun dia. Setinggi apapun pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Kecuali orang yang memiliki empat sifat yang diterangkan di dalam ayat ini. Apa saja empat sifat itu? Pertama, dia memiliki iman yang mencakup segala hal yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Baik berupa akidah yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu yang bermanfaat. Akidahnya sahih. Itu mendorong dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Sifat atau karakter pertama ini. Kedua. Al-Thani. Al-amalu salih. Kedua. Kedua memiliki amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh semua ucapan dan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan dua syarat. Yaitu pelakunya melakukan amal soleh ini secara ikhlas. Karena Allah yang kedua cara mengerjakannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu amal soleh. Ya ikhlas ya mutabaah. Satu aja diantara dua ini gak ada. Itu amal salah. Bukan amal soleh. Kenapa amal salah? Karena teransam dengan azab. Umpamanya dia sesuai sunnah. Khushu. Rajin. Banyak ibadahnya. Ganria. Itu amal salah. Itu maksiat. Allah berfirman fawaylulil musallin. Celaka itu orang yang sholat. Bukan karena sholatnya. Tapi salah satunya. Alladhinahum yura'unkan nariya dalam sholatnya. Gak ikhlas. Terancam azab. Berarti itu amal salah. Bukan amal soleh. Termasuk dakwah ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kiya'i ulama da'i usad yang dakwah tapi tidak ikhlas disebut faajir. Nabi SAW menyatakan. Innallaha layu'aidu hadha dina birrajulil faajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki yang faajir. Laki-laki durhaka. Siapa laki-laki durhaka yang menguatkan agama ini? Itu ulama. Itu da'i. Itu ustad. Itu kiai. Yang berdakwah. Isi dakwahnya benar. Orang banyak memperoleh hidayah dengan isi dakwahnya. Yang tadinya bodoh jadi pintar. Yang tadinya maksiat jadi ta'at. Yang tadinya kafir jadi iman. Yang tadinya syirik jadi tauhid. Yang tadinya bid'ah menjadi sunnah. Benar tuh. Terkuatkan agama ini. Cuma niat dia duniawi. Niatnya yang salah. Maka dia mencelakakan dirinya sendiri. Semua orang yang ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Niatnya tidak ikhlas karena Allah dia faajir. Termasuk da'wah. Walaupun da'wahnya manfaat bagi orang banyak. Seperti tadi. Kiai. Ustad. Mubalik. Da'i. Da'wah. Isi da'wahnya benar. Membuat orang memperoleh hidayah. Berubah dari buruk menjadi baik. Tapi niat sidainya karena dunia. Karena ingin dipuji. Karena ingin dihargai. Karena ingin disanjung. Maka dia durhaka. Dengan niatnya. Bukan dengan da'wah. Da'wahnya bagus. Tapi niatnya ini yang merusak. Merubah ibadah menjadi maksiat. Menjadi kedurhakan. Karena ada kan hadis sahih riwayat imam muslim dari Abu Hurairah. Tentang tiga golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Bahkan karena tiga orang inilah. Api neraka pertama kali dinyalakan. Salah satunya itu. Ustadz. Salah satunya Kiai. Dia kerjanya belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Seumur hidup begitu tuh. Tidak ada waktu untuk lain. Untuk yang lain. Dipanggil oleh Allah. Oleh Allah ditanya. Dia menjawab. Ta'alamtu al-ilma wa'alamtu wa'ala'mtu wa'aratu fikal Quran. Ya Allah selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran. Terus begitu. Apakah Allah kathabta bohong kamu? Ta'alamta li'ayuqala annaka alim faqad qila dharik. Memang kamu belajar. Tapi niat kamu belajar. Agar kamu disebut sebagai orang alim. Sebagai orang terkenal. Ka'celuk, ka'un-awun, ka'koncara, ka'jana pria. Sebagai orang yang berilmu. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Ini durhaka. Fajir. Tapi orang Fajir ini menguatkan Islam. Dengan dakwahnya yang benar tapi niatnya yang salah. Kayak lilin menerangi sekitar tapi menghancurkan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Inna allaha la yu'ayhidu hadha dina birrojulil fajir. Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Maka walaupun amalnya benar. Sesuai sunnah. Tapi niatnya ikhlas itu amal salah. Bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu seluruh ucapan dan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah. Itulah amal soleh. Inilah karakter yang kedua. Yang dimiliki oleh orang yang terhindar dari kerugian. Yang selamat dari kerugian. Ketiga, saling berwasiat tentang kebenaran. Berwasiat untuk mengerjakan perbuatan baik. Menganjurkan untuk berbuat baik. Dan memberi motivasi dorongan untuk berbuat baik. Nah ini juga dilakukan oleh para ulama kepada para sesama para ulama. Dhunun menyatakan bahwa para ulama saling mewasiati kata babaduhum ba'la. Bithalath. Mereka itu suka saling memberi wasiat pakai surat. Jaman bahala kan tidak ada HP. Apa isi wasiatnya? Tiga itu. Apa sayat tiga itu? Man aslaha sariratahu aslahu 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 allahu ala niyatahu. Itu yang pertama. Kedua. Man aslaha amro akhiratihi aslahu allahu amro dunyahu. Itu yang kedua. Ketiga. Man aslaha ma bayna huwa bayna allahi aslaha allahu ma bayna huwa bayna ibadihi. Tuh tiga itu. Ini wasiat antara sama para ulama. Pertama. Man aslaha sariratahu aslahu ala niyatahu. Siapa orang yang memperbaiki sarirahnya? Sarirah itu ada dua maknanya. Pertama aspek batinnya. Allah akan memperbaiki aspek zohirnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua sarirah itu ketika dia menyendiri. Siapa orang yang memperbaiki perilakunya, tingkah lakunya, kelakuannya ketika dia menyendiri. Allah akan perbaiki dia ketika dia berada di tengah orang banyak. Kan biasanya orang kalau dia ada di tengah orang banyak, diaimnya. Jaga image gitu. Aib-aibnya. Kelakuan yang aslinya itu dia tutup. Dia semunyikan. Menunjukkan dia orang alim. Dia orang soleh. Dia orang baik. Pas menyendiri. Dengan kata lain, di tengah orang banyak, dia bersahabat dengan para malaikat. Ketika dia menyendiri, dia menjadi kawan syetan. Coba ketika dia masuk kamar. Ceklek. Dikunci. Buka jajet. Buka tablet. Buka ini. Apa yang dia buka? Dan itu tidak berani. Dia lakukan di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, buka website yang ada foto-foto telanjang. Berani? Enggak. Enggak berani. Tapi menyendiri berani. Di sanggaknya enggak ada yang lihat. Iya, orang enggak ada yang lihat. Tapi ada makhluk lain yang melihat siapa? Para malaikat. Yang pasti Allah mau melihat. Para malaikat juga melihat. Dan mencatat itu. Nanti akan dibuka, diberitahukan pada hari kiamat kepada dia. Jadi para ulama saling berwasiat. Pertama itu. Yang kedua. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya. Allah akan perbaiki urusan dunianya. Perbaiki urusan akhirat. Perbaiki urusan akhirat. Solatnya. Saumnya. Akidahnya. Bacaan Qur'annya. Zikirnya. Doanya. Infak. Sudakanya. Pokoknya amalan-amalan akhirat tingkatan. Urusan dunianya. Allah menjamin. Akan Allah perbaiki. Wa man yataqillah yaj'an lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haithu la yahtasib. Wa man yataqillah yaj'an lahu min amrihi yusra. Itu lihat. Siapa orang bertakwa kepada Allah. Ini urusan akhirat. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah duniawi. Allah akan berikan diri segi yang tidak disangka-sangka. Ini dunia. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Urusan dunia. Jadi. Siapa yang perbaiki urusan akhirat. Allah akan perbaiki urusan dunia. Dan yang ketiga. Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Aslaha allahu ma bainahu wa bain ibadihi. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Salatnya itu diperbaiki. Zikirnya, doanya, sahumnya. Pokoknya perbaiki. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Akan Allah perbaiki hubungan dia dengan pasangannya. Kalau selama ini pasangannya bermasalah dengan dia. Suka ada suami istri yang berantem. Bukan suka ada. Tapi nyari setiap suami istri berantem. Ya enggak? Setahun sekali? Enggak kalau setahun sekali. Tiap hari. Ada orang tua dengan anak. Ada seorang dengan tetangannya. Dengan kawannya. Dengan sahabatnya. Menjadi bentrokan musuhan. Ada rusak hubungan. Itu karena rusaknya hubungan dia dengan Allah. Perbaiki hubungan dia dengan Allah. Allah akan perbaiki. Karena apa? Karena rusaknya hubungan kita dengan sesama manusia. Karena kemaksiatan dia kepada Allah. Allah hukum dengan cara berbenturan dengan sama manusia. Enggak nyaman aja hati kitanya. Coba dengan tetangga kita jelek. Enggak nyaman. Apalagi dengan orang terdekat. Suami istri. Dan mal betah di rumahnya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki. Ya. Pernah saya nyatakan. Bahwa. Fudail bin Ihad. Rahimahullah menyatakan. In asaitullah. Faru'aitu dharika fi khuluki zawjati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah. Aku melihat efek buruk kemaksiatanku itu. Pada akhlak istriku. Anakku. Dan kendaraan tungganganku. Berefek tuh. Ya. Sebagai apa? Hubungan. Nah. Hukuman dari Allah. Karena. Jeleknya hubungan dia dengan Allah. Dalam bentuk melakukan dosa maksiat. Retak tuh hubungan dia dengan Allah. Allah rusak hubungan dia dengan orang lain. Cara memperbaikinya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Manusia. Tuh. Itu wasiat para ulama. Tawasobil haqqa. Tawasobis sobr. Dan yang keempat. Tawasobis sobr. Keempat berwasiat tentang kesabaran. Yaitu saling mewasiati untuk sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Dan sabar dalam memikul takdir-takdir Allah yang buruk yang menimpanya. Memang ada gitu takdir Allah yang buruk? Ya ada. Kata siapa? Kata Nabi. Salah semua. Antu'mina bilqadari khairihi wa syarih. Rukun iman yang ke enam. Kau beriman kepada takdir. Baik yang baik atau yang buruk. Kalau begitu ada ketetapan Allah yang buruk. Ini yang perlu dirinci. Takdir ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Pertama takdir sebagai ketetapan Allah. Kedua takdir sebagai peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Dalam setiap takdir ada dua hal ini. Pertama ketetapan Allah. Kedua peristiwa yang Allah tetapkan. Kalau takdir sebagai ketetapan Allah gak ada yang buruk semua. Takdir Allah baik gak ada yang buruk. Tapi takdir Allah sebagai peristiwa yang terjadi, teralami oleh orang. Ya ada yang buruk. Kenapa buruk? Karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Ya enggak? Contoh. Ada pasien ini sakit. Datang ke dokter. Dokter menetapkan ini orang harus disuntik atau di infus. Ketetapan dokter dalam menyuntik atau menginfus ini baik apa buruk? Baik ketetapannya. Baik ketetapannya dengan di infus makanan bisa masuk. Dia tadinya gak bisa makan tuh. Dengan di infus obat juga masuk lebih cepat reaksinya. gitu. Jadi ketetapan dokter menginfus itu baik. Tapi peristiwa infusannya bagi si pasien baik apa buruk? Buruk karena sakit, tegang. Ada orang yang takut sama jarum. Ada gagah, abri tentara, ototnya menonjol. Lihat gak jarum. Ada yang gagah rewekan? Ada ya. Video-videonya banyak tuh. Sampai histeris gitu. Jadi peristiwa suntikan atau infusan itu bagi si pasien terasa buruk karena menyakitkan. Sangkel, pegel gitu-nya. Rasa takut-takut salah jalur, takut patah di dalam gitu-nya. Selalu pikiran itu kan munculnya. Dalam setiap pikiran pasien begitu. Mau disuntik, aduh bisa nancem kanat tulang. Bisa beletok, terpotong. Gak bisa keluar lagi. Harus di beletok, dioperasikan gitu muncul. Itu buruk. Nah, kalau dokter saja bisa begitu. Apalagi Allah Azza wa sallam. Dalam setiap takdir ada dua hal. Pertama ketetapan Allah. Dan semua takdir dalam bentuk ketetapan Allah semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Kedua peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah. Nah ini yang ada yang buruk. Karena membuat orang yang mengalaminya mendari-mendarita. Wajib sabar di dalam memikul seluruh takdir Allah yang buruk. Kalau takdir Allah yang baik mah gak perlu disuruh sabar, pasti sabarnya. Takdir Allah yang baik dikasih uang semiliar. Ah sabar saya mah. Dikasih semiliar mamual, mengeluh gitu ya. Gak perlu diajari kalau yang begitu. Berkata, Tentang kebenaran dan kesabaran mencakup amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi pilar tegaknya suatu umat. Kemaslahatan umat pertolongan yang turun untuk umat ini teraihnya kemuliaan dan keutaman itu karena amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, Kalian ini umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia. Kenapa mereka disebut umat terbaik? Kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah. Oh, ini yang membuat para sahabat tabiin, tabiin dulu menjadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah penjelasan ringkas tentang tafsir Al-Asr. Qala syafi'iyu rahimahullahu ta'ala berkata imam syafi'i rahimahullahu. Masih menerangkan tentang keutaman suruh Al-Asr. Siapa imam syafi'i kunyahnya Abu Abdillah namanya Muhammad bin Idris. Idris itu bapaknya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i al-Hashimi al-Qurashi. Beliau dilahirkan di Gaza. Di Gaza, Palestine yang sekarang lagi berkecamuk perang. Lahir tahun 150 Hijriyah dan wafat tahun 204 Hijriyah. Dengan usia, menurut satu pendapat 54 tahun, menurut yang lain 51 tahun. Beliau adalah salah satu imam di antara empat imam yang terkenal. Pertama Imam Abu Hanifah. Ini bukan menunjukkan keutamaan keilmuannya, tapi waktunya. Pertama Imam Abu Hanifah lebih dahulu. Kedua Imam Malik. Ketiga Imam Syafi'i. Keempat Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang surah Al-Asr? Seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluk, kecuali surat ini saja, itu cukup bagi mereka. Jadi seandainya, Al-Quran hanya surah Al-Asr saja itu cukup bagi manusia. Apa maknanya? Maksud ucapan Imam Syafi'i ini adalah surah ini, surah Al-Asr. Cukup bagi makhluk, sebagai anjuran, perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah hanya dengan melakukan empat amalan ini. Pertama iman, kedua amal soleh, ketiga dakwah, keempat sabar. Maka selamat hidupnya. Bukan berarti surat pendek ini mencukupi, mencakup seluruh syariat Islam. Tidak. Tapi hanya cukup untuk membuat manusia selamat dari kerugian. Itu maknanya ya. Qala al-Bukhari rahimahullah berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Suhaib Bukhari. Siapa? Imam Bukhari. Eh, tadi belum selesai. Kenapa surah Al-Asr kata Imam Syafi'i cukup? Diterangkan. Karena setiap orang yang berakal. Orang yang cerdas. Ketika mendengar surah ini dibacakan. Atau dia membaca surah ini. Dia pasti akan berupaya agar dirinya ini selamat dari kerugian. Allah menyatakan, demi waktu asar. Manusia itu pasti-pasti-pasti rugi. Wah, dia tidak ingin rugi. Akhirnya akan melakukan penjelasan yang terdapat dalam surah ini. Illa alladzina amanu wa'amilu solihat wa tawasubil haq wa tawasubi seber. Empat syarat agar tidak rugi pasti dia akan ikhtiarkan. Maka cukup. Dia akan selamat. Berkata Imam Bukhari. Imam Bukhari juga kunyahnya sama dengan Imam Syafi'i yaitu Abu Abdillah. Namanya juga sama Muhammad. Imam Bukhari namanya Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Kunyahnya juga sama Abu Abdillah. Cuma bapaknya beda. Bapaknya Imam Bukhari namanya Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bakhoro di bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau lahir berkembang sebagai anak yatim. Diasuh oleh ibunya. Dan menjadi ulama besar. Rata-rata anak yang menderita sejak kecil itu akan menjadi manusia hebat. Imam Syafi'i juga yatim. Imam Bukhari juga yatim. Nabi Muhammad SAW bahkan lahir dalam keadaan yatim. Tidak memiliki bapak. Bapaknya sudah meninggal. Ada bapaknya. Tapi sudah meninggal waktu masih di kandungan ibunya. Lihat. Orang yang menderita sejak kecil berubah menjadi manusia hebat. Termasuk Imam Bukhari ini. Beliau wafat di Khortang. Di negeri Samarkan. Di sana. Dan wafatnya di malam Idul Fitri tahun 256. Usia beliau 62 tahun ketika wafatnya. Berkata Imam Bukhari dalam kitab suhihnya. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Apa dalilnya? Lihat. Para ulama tidaklah mengatakan sesuatu. Kecuali pasti ada dalilnya. Makanya kalau orang suka ngaji. Terus dengar usaha mengatakan berkata para ulama. Orang yang tidak suka ngaji atau ngajinya tidak taksil. Tidak terus-menerus. Ini mau bukan ayat, bukan hadis perkataan. Ulama tidak jadi hujah. Kan gitunya rata-ratanya. Saya kemarin di potongan yang cukup viral juga kemarin menyatakan. Perkataan Imam Ibn Raja dalam kitab Lataiful Ma'arif. Mengutip pendapat ucapan Ba'dus Salaf. Man amila hasanah thumma atbah bilhasanah. Atau sebaliknya man amila hasanah thumma atbah bisayyah. Fadhalika alamatur rodil hasanah wa'adamu qabuliha. Siapa yang melakukan kebaikan diikuti dengan kemaksiatan. Maksiatannya sebagai tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima. Setelah sholat, gibah. Gibah itu tanda sholat tadi ditolak. Itu perkataan para ulama. Kan banyak tuh yang ngebully, jangan denger ustaz ini. Ngaco kan gitu ya. Ada yang bertanyakan, itu apa? Hadis saya cari-hadisnya di kutubu tisah. Tidak ada. Karena dia tidak mendengar penjelasan dari awalnya. Ini perkataan Imam Ibn Raja. Mengutip pendapat sebagian salaf dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dan itu didasarkan pada dalil. Ulama gak sembarang ngomong. Tapi yang dibullynya saya. Imam Ibn Raja punya tidak dibully. Yang saya kutipnya tidak dibully itu. Ya. Nah, Imam Bukhari ketika menyatakan al-ilmu qabla al-kawli al-amah. Berdalil dengan Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'alam anahu la ilaha illallah wastagfir li dhambik. Ketahuilah, ilmuilah olehmu bawa la ilaha illallah. Kemudian istighfarlah atas dosa-dosamu. Allah menyuruh dua dalam ayat ini. Pertama berilmu. Kedua beramal. Berilmunya terungkap dalam bentuk kalimat fa'alam. Ilmui ketahuilah. Ini perintah pertama. Perintah berilmu. Yang kedua wastagfir li dhambik. Ini amal. Minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini perintah beramal. Ilmu dulu baru amal. Dari ayat ini. Bukan kata saya. Kata Imam Bukhari. Kalau mau membuli. Wah itu. Nyambung antara itu dengan perkataan ente. Bukan perkataan saya. Perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari. Lihat. Berhujjah dengan ayat ini tentang wajibnya memulai berilmu sebelum berucap dan beramal. Wahada dalilun athariun. Yadullu ala annal insan ya'lamu awalan thumma ya'amalu thanian. Dan ini dalil athari. Athari itu yang berdasarkan athar. Berdasarkan nas. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang menunjukkan bahwa manusia itu harus berilmu dulu lalu beramal. Itu dalil syari'i. Ada lain lagi dalil akli'nathari. Yang menunjukkan ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Yaitu bahwa ucapan atau amalan tidak dianggap benar, tidak diterima sampai ucapan amalan itu didasarkan pada syari'at. Tidak mungkin orang berucap, beramal berdasarkan syari'at tanpa ilmu. Berdasarkan hal itulah, maka wajib berilmu sebelum berucap dan beramal ya. Inilah penjelasan tentang empat kewajiban dengan dalilnya surah al-asar dan beberapa kutipan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Sampai disini dulu penjelasan kita, kelanjutan dari bahasa ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya-jawab bila ada pertanyaan dipersilakan. Silakan wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukuran sezapallohir Ustadz untuk ilmunya pada hari ini. Dan semoga Ustadz berserta para ulama diberikan kesehatan dan kemudahan bagi Ustadz dan ulama dari Allah untuk menyebarkan agama ini. Ustadz izin bertanya terkait surat al-asar ini yang dimana ada empat tadi. Iman yaitu ilmu, amal, berdakwah, dan bersabar. Nah kebetulan kan saya baru lagi ikut kajian-kajian dakwah sunah ini Ustadz. Sebelumnya futur jarang banget gitu ya kajian gitu ya Ustadz ya selama satu tahun terakhir ini. Nah ketika misalnya saya kembali lagi belajar untuk meningkatkan iman saya, keimanan saya. Lalu tidak saya amalkan ke keluarga saya atau saudara-saudara saya. Termasuk mungkin orang tua saya yang dimana berbeda pemahaman. Orang tua saya sering istilahnya kayak tahlilan disuruh tahlilan. Terus misalnya disuruh ikut haul tapi saya tidak mau menolak itu udah beberapa tahun kebelakang. Tapi sering sekali setiap tahunnya diajakin gitu. Padahal saya sudah sering nolak gitu setiap tahunnya. Nah ketika misalnya saya memiliki ilmu tentang dakwah sunah ini, apakah nanti ketika di akhirat orang tua saya akan menuntut saya ketika saya tidak berdakwah kepada mereka gitu. Sedangkan saya walaupun misalnya sudah berilmu, ingin beramal misalnya, tapi takut gitu Ustadz dengan orang tua yang ketika saya pun mempunyai prinsip gitu. Itu ketika saya tidak mau tahlilan gitu ya menolak, lalu ketika haulan pun saya menolak dengan dalil yang saya berikan. Tapi terkadang orang tua marah gitu Ustadz. Nah apakah nanti ketika di akhirat saya akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah karena keluarga saya dan saudara-saudara saya tidak disilanya tidak disampaikan dakwah sunah ini. Berikut pertanyaan dari saya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya barokallahu fikir. Ini teralami hampir oleh setiap orang. Oleh saya juga, iya dulu-dulu awal-awal. Tapi sekarang tidak lagi. Ini jawabannya tidak instan. Tapi perlu proses, perlu waktu. Ketika kita ngaji, keluarga kita tidak ada kejomplangan kan. Dari segi kafa'ah ilmiah. Mereka tidak tahu apa yang sudah kita ketahui. Otomatis amal yang mereka lakukan dengan yang kita lakukan juga sejomplang ilmu yang sampai kepada kita dan kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua. Pertama, menyampaikan apa yang kita sudah tahu semampu kita dengan sebaik-baik cara, dengan setepat-tepat momen. Pilih momen, harus tepat momennya, bagus caranya, penyampaiannya gitu ya. Dan isi yang kita sampaikan itu benar-benar mereka fahami, mereka sampai ke mereka. Itu yang penting. Sehingga mereka tahu alasan kita tidak ikut mereka itu ini loh. Gitu, itu yang pertama. Dan itu sudah sampai dan mereka nanti tidak akan berhujudah. Kenapa kamu gak ngasih tahu saya? Kan sudah. Gitu, itu yang pertama. Kedua, ini yang lebih penting. Tunjukkan hasil ngaji di masjid. Aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita dan masyarakat kita. Apa hasil ngaji? Perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Tadinya kita dibangunkan harus dicepret. Harus disiapkan raket elektrik. Baru ngorejat. Sekarang mah jam tiga sudah bangun. Tahajud dulu. Meres tahajud sebelum-sebelum masih ada waktu. Nyupir dulu. Nicipiri. Kedapur wah ini. Meringankan tugas ibu. Mungkin bekas tadi malam tidak sempat tercuci. Lihat makanan tiis gitu-nya dihangatkan. Lihat teras kotor disapu dipel. Semua barang di tengah rumah. Di ruang tamu. Pak Balata kita beresin. Pas orang tua kita bangun. Kita ke mesin. Orang tua kita bangun. Sudah beres semua. Ini perubahan yang lebih baik. Kira-kira ibu bapaknya senang apa tidak? Pasti senang. Tiap hari begitu. Adiknya kita bimbing. Adik-adik kita kita bimbing. Ya. Nanti ibu bapaknya nanya. Kau kamu berubah. Kita bimbing. Ini hasil ngaji. Saya ngaji di Mesir itu. Ini hasilnya. Nah seperti itu. Marah gak orang tua? Jangan ngaji lagi. Saya gak mau jadi anak. Punya anak soleh. Apa begitu? Gak mungkin lah ya. Gak mungkin. Akhirnya mereka simpati ke kita. Akhirnya bawa tuh adikmu suruh ngaji. Biar kayak kamu. Gitu tuh nyuruh. Ibunya ngarewas. Bapakmu ajak sekalian. Biar tidak pikas sebelen. Kan gitu. Jadi dakwah. Dia cerita ke tetangganya. Anak saya berubah. Jadi baik. Kata-tetang. Kenapa itu? Ngaji. Oh bawa anak saya juga. Se-RT ngaji. Jadi dakwah tuh. Pas. Jadi. Tunjukan pertama. Setiap yang kita lakukan. Pasti ada dalil. Di ayatnya. Di hadisnya. Dan langsung kita aplikasikan. Sehingga orang tua. Keluarga kita. Tahu benar siapa kita. Bahwa kita tidak mungkin beramal. Tanpa dalil. Dan semua yang kita sudah pelajari. Sudah teraplikasi. Tidak bisa diuget-uget. Nah baru. Akan kita lihat hasilnya. Mereka lama-lama simpati. Salud. Akhirnya mengikuti. Minimal tidak memaksa kita untuk berbuat seperti yang mereka inginkan. Minimalnya begitu. Wah anak saya mah istiqomah. Nggak mungkin diansam mau dibunuh juga. Nggak akan mungkin nurut gitu. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya nanti tidak diajak lagi. Itulah yang harus kita tunjukkan. Sebaliknya kalau hasil ngaji tidak ditunjukkan. Malah sebaliknya. Setelah ngaji akhlaknya tambah buruk. Pulang dari rumah. Bapak binah. Ibu syirik. Oh semuanya. Ngaco semuanya menyimpang. Kasar. Ini jangan. Musik haram gitu. Ya betul memang. Tapi caranya. Kemudian kaset. Sekarang nggak musim kasetnya. Diawut-awut. Ibu bapaknya gimana? Kamu kerasukan setan dari mana? Ini hasil ngaji. Wah itu pengajian sesat itu. Jangan ngaji lagi. Kan pasti begitu ya. Kalau hasil ngajinya. Hanya menonjolkan kekasaran ketika konfrontasi. Dalam masalah keyakinan dan amalan. Pasti dituruh monster. Dimana ngajinya? Dianu. Siaha usana? Usana disalahkan. Akhirnya dilarang. Ngomong ke tetangga. Jangan ngaji ke mesin itu. Ke usan itu. Sesat menyesatkan. Anak saja dimonser. Bisa begitu tuh. Itu yang pertama. Kedua. Jangan juga kita ini lembut. Tapi toleran dalam perkara yang batil. Karena tidak ingin konfrontasi. Setiap ada ajakan yang gak benar ikut. Gak mau ribut. Sama ikut. Akhirnya diajak terus. Tidak boleh ada kompromi dalam masalah akidah. Dalam masalah keyakinan. Dalam masalah pengamalan agama. Bilang punten agama yang saya pahaminya begini ini dalilnya. Sudah gitu saja. Tanpa menyatakan itu bidah loh. Neraka ancaman. Jangan dulu sampai ke sana. Bentengi dulu diri kita tanpa harus menyerang. Mereka terlebih dahulu. Itu step awal begitu ya. Jadi step by step lama-lama mereka salut. Mereka simpati. Dan mereka mengikuti ya. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu'alam. Ada lagi. Tadi ekstrim kanan. Sekarang ekstrim kiri. Awad tidak ada. Kayaknya hampir maghrib. Cukup sampai disini saja dulu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.